Hai ketemu lagi dengan saya Yanni tarot selamat datang di channel YouTube kami Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang ini kita akan membahas tentang Yodia Aquarius ya tentang asmara keuangannya di bulan Februari tahun 2022 Aquarius adalah Yodiak yang menangi orang-orang kelahiran tanggal 20 Januari sampai 18 Februari karakter sepadasa secara alami yang dimiliki seorang Aquarius adalah orangnya sangat humble orangnya panggap bergaul dengan siapapun terus kemistrinya itu dengan orang baru itu cepat cocok sehingga dia cepat akrab dengan siapapun walaupun orangnya tidak dikenal ataupun orangnya itu kedudukannya jabatannya sangat tinggi sekali apa bisa artis bisa jadi itu kejabat tinggi atau dia itu pemimpin perusahaan besar itu cepat akrab ya tidak ada apa ya istilahnya jarak bagi seorang Aquarius Aquarius adalah orang tipikal yang orang yang sangat cerdas orangnya sangat cerdik terus orangnya juga sangat punya kreativitas sangat tinggi sekali ya terkadang apapun yang dimilih apapun yang dikerjakan oleh seorang Aquarius rata-rata adalah sangat berhasil dan sukses seorang Aquarius ini juga tipikal yang sangat romantis dengan pasangannya itu adalah sekilas yang ada dalam diri seorang Aquarius kita coba akan readingkan gimana tentang asmara keuangan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2022 jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah anda sahabat asik yaitu sahabat anti skip iklan dengan anda tidak skip iklan berarti anda dukung kami support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita coba akan readingkan gimana sih sebenarnya tentang Aquarius kita acak-cak dulu kartunya kita akan ambilkan dua kartu seperti biasa lalu kartu-kartu tersebut akan kita bacakan satu persatu ya kartu yang muncul seperti ini kartu ini adalah gambaran tentang asmara anda ya asmara ini gambaran anda yang posisinya masih single baru putus dari pacar yang baru bercerai dengan suami atau istri kalau dilihat kartu ini anda harus mulai berpikir kreatif ya berpikir kreatif ini artinya apa ketika anda menginginkan ya seseorang gitu ya baik cewek atau cowok yang anda inginkan tidak dari atau pangeran yang anda harapkan anda inginkan cobalah anda kreatif kreatif anda untuk mendapatkan dia itu gimana caranya itu anda saya harus kreatif bisa jadi baik Dekatnya itu ya hobinya apa makanannya supanya apa gitu itu anda pelajari anda cari tahu dari temennya sahabatnya atau siapapun ya terus anda juga cara-cara anda berkata Hai terus bagaimana anda sehalo dia gitu ya jadi intinya kalau di lihat di kartu ini ada kreatifitas anda yang dituntun untuk mendapatkan pangeran atau tidak dari yang anda harapkan sedangkan anda yang pernah trauma dari kasus-kasus hubungan yang kemarin baik itu terutama anda yang berumah tangga ya terkadang trauma ini sulit untuk dihilangkan untuk proses gitu ya jadi kalau dilihat di kartu ini bagi anda yang punya trauma masa lalu yang menyakitkan terhadap lawan jenis anda yang membuat anda bisa jadi sekarang ini menutup diri ya terhadap pangeran atau bidadari gitu ya cobalah anda membuka diri anda berpikir gitu ya berpikir dalam konteksnya ini kalau anda menutup diri trauma ini sama dengan anda itu menutup perjalanan hidup anda yang lebih baik ya bisa jadi ketika anda punya pacar suami atau istri terus akhirnya cerai putus hubungan ini adalah sebuah proses yang membuat anda ketemu dengan orang baik orang lebih sayang lebih peduli lebih menghargai anda yang lebih indah gitu ya jadi janganlah berpikir negatif coba buang itu ya kreativitas disini salah satunya juga itu gitu ya kreativitas untuk anda itu berpikir untuk melupakan masa lalu biar karena masa lalu tidak indah anggap aja bahwa orang yang meninggalkan anda orang yang menyakiti anda itu tidak baik buat anda anda akan dipertemukan Tuhan oleh dengan orang-orang yang baik perlu dipahami banyak sekali sih orang baik itu di luar sana itu sangat baik sekali anda jangan terpaku pada masa lalu yang tidak baik yang justru tidak membuat anda berkembang gitu kalau anda menutup diri kan tidak berkembang baik kedewasaan anda pola pikir anda tapi kalau anda membuka diri menggapai trauma-trauma itu dikikis itu justru akan membuat anda berkembang berkembang dalam pendewasaan pemikiran anda berkembang dalam hal apapun ya terus satu ini juga ada gambaran anda yang posisinya sudah bermacaran selama ini bisa jadi sudah setahun dua tahun tiga tahun atau lebih dari lima tahun ya cobalah anda berpikir hubungan anda ini mau dibawa kemana apakah akan diagak serius kejenjang yang lebih tinggi sebuah pernikahan atau tidak Anda bicarakan ini dengan pacar anda pasangan anda jangan sampai anda sudah cukup lama pacaran eh ternyata padahal anda sudah berharap ini adalah yang akan menjadi suami atau istri anda tapi kenyataan dia sudah dijodohkan atau apa sedangkan anda sekarang itu hanya sebagai pacaran kan ada semacam itu ya dia dijodohkan sudah tahu sebenarnya kurang selat tapi aku dengan keluarganya ibunya bapaknya dan sebagainya lalu menyembunyikan hal tersebut anda asik dengan pacaran terus pacaran dengan anda asik ketika anda yakin ternyata dia seperti itu harus ada ketegasan ya segala hubungan itu harus ada ketegasan ada harus ada endingnya gitu ya jangan anda lagi kalau perempuan gitu ya dibawa kesana kemari dikituin dan sebagainya gitu ya tapi nggak dinikahi kan kata aku suka ya di kartu ini juga ada gambaran ketika anda ya ini sebuah yang sudah berumah tangga ya terutama ya ini ketika anda mau bercerai cobalah anda pikirkan secara matang-matang bener nggak tindakan anda sekarang ini untung ruginya terus dengan anak gimana kalau yang sudah punya anak gitu ya harus anda pertimbangan masa-masa bagi anda yang posisinya sekarang ini mau bercerai apakah masalah yang ada ini bisa diselesaikan atau tidak coba dikomunikasikan atau pihak ketiga gitu ya terkadang kan ada juga ya kalau masa perselingkuhan sudah dikasih peringatan pertama akan ada yang sampai ketiga kok tetepai memang itu pantas untuk anda cerai gitu ya kalau hanya masalah-masalah yang bisa jadi adalah miskomunikasi bisa jadi untuk hal-hal sepele itu coba dikomunikasikan dengan baik-baik ya atau cari orang pihak ketiga di kartu ini juga sama kalau anda ingin menambah anak coba dikompromikan dengan suami atau istri anda gitu ya bisa jadi ada yang salah satu keberatan tapi anda menginginkan anak tambah anak itu ya coba dikomunikasikan dengan baik alasannya apa dan sebagainya nanti kalau jawabannya seperti ini anda kontas seperti ini jadi harus anda beri penjelasan yang benar-benar bisa diterima oleh pasangan anda sedangkan anda yang sekarang ini LDR kan gitu ya sepertinya akan ketemu ya di bulan Februari ini akan ketemu dengan seseorang ketemu dengan pasangan anda tersebut dan sepertinya dia akan membicarakan sesuatu yang sangat serius sekali ya sedangkan tentang keuangannya kalau dilihat di kartu ini sepertinya seorang akurya tidak ada masalah karena kalau dilihat di kartu ini justru dia akan mendapati atau mendapatkan tambahan-tambahan uang yang sangat banyak sekali ya bisa dikatakan seorang reviews di bulan Februari ini akan dapat terjeki nonplof baik berupa uang atau traktiran atau diberi sesuatu berupa barang benda atau perhiasan dan sebagainya ya di momen-momen yang sangat penting bisa jadi yang kasih itu adalah seorang yang menyukai anda anda bawaan anda pemimpin anda bisa jadi pasangan anda gitu ya yang memberikan sesuatu kalung atau bisa jadi memberikan anda cincin dan sebagainya intinya kalau dilihat di kartu ini memang seorang akurya di bulan Februari ini secara rezeki ini sangat banyak sekali ya sedangkan anda yang mencari pekerjaan sepertinya juga akan dapat pekerjaan gitu ya yang penting tidak gengsi gitu aja diterima aja gitu kalau anda punya ide ingin wira swasta bisnis sendiri ini juga akan terbuka ya bisa jadi anda selama ini ragu disebabkan tidak percaya diri atau bisa jadi anda tidak punya modal atau bisa jadi karena faktor lain lain ini sepertinya akan terwujud bulan Februari bisa dikatakan seorang akurya di bulan Februari ini semuanya sangat indah demikian dengan tarot kami jika dirasa resonate silakan like jempolnya dan setiap kali anda tonton video ini di samping like jempolnya silakan komentar positif jika ada pertanyaan raguas jangan sungkan untuk corak-corak di bawah jika anda punya pengalaman tentang topik yang kita bicarakan silakan anda tulis di bawah siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang nonton dan jika kalian belum subscribe silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami dan kami akan selalu berusaha update setiap harinya jika anda merasakan manfaat dari channel ini video ini gunakan sebagai amal kebaikan anda dengan cara share kesusahan media anda miliki beritahu pada teman-teman relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi pencerahan yang bisa mendapatkan di channel ini demikian rating antarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih